ke dunia otomotif kalau balap resmi dari tahun 2001 Mas tapi sebelumnya ya pernah lah ngalamin kayak balap liar pernah itu sebelumnya selamat menikmati nama saya nama alangkapnya Muhammad Arif Sikit Wibowo kenapa dibilangin pelresi awalnya dulu ya itu mas cuman waktu di SMA sekolah SMA yaitu kalau orang Jawa kan biasanya saya kan dulu kecil dari panggil lele gitu ya terus nyambung si pele si pele gitu terus akhirnya ya akhirnya terus jadi kebawa kebawaan nama itu terus akhirnya bikin tim balap ya pele pele oh pele sambungnya gitu sejak tahun berapa ini Mas terjun ke dunia otomotif terjun ke dunia otomotif kalau balap resmi dari tahun 2001 Mas tapi sebelumnya ya pernah lah ngalamin kayak balap liar pernah itu sebelum itu mungkin tahun sekitar 99 982 ribuan pokoknya sekitar itulah kalau dulu pernah balap pernah waktunya kan masih SMA itu lagi seru-serunya gitu habis itu 2001 itu terjun diajak temen coba ikut drag-drag bag seperti apa yang belum ngerti habis itu diajak ke Semarang pertama kali di Tawang Mas diperkenalkan temen habis itu ia diajarin itu lho drag itu kayak gitu habis itu belajar akhirnya ikutin daftar ya udah yang jadi ketakir itu begitu turun perdana sekali saya ikut drag-drag langsung juara satu iya iya mesin yang ngoprek di rumah sendiri bareng masnya atau ayah biar bareng sama kakak saya dulu Iya jadi pertama kalau turun langsung juara langsung juara satu habis itu ketagihan habis itu ada event ikut lagi ikut lagi terus jadi akhirnya ya jadi itu Mas sepenuhnya ketagihan gitu ya drag-drag bag ini Iya jadi pas 2001 itu Mas itu belum gabung sama tim-tim atau belum itu kan baru cuman motor cuman ada satu itu ya cuman motor temen ya cuman sebenarnya kan enggak ada niat mau buka bengkel enggak ada pernah niat cuman senang balapnya ya abis itu ngoprek sendiri main ke bengkel temen yang di kota sana main-main di sana ngeliat-ngeliat akhirnya dipraktekin di rumah sambil itu mas kalau namanya udah suka ya cepet nyantolnya gitu Mas iya namanya suka tahun 2001 itu Mas jadi tahun 2001 itu atau siapa sih Pak patokan bengkelnya ini Mas ngeliat siapa kok bisa bisa jadi bengkel dulu saya belajar di tempatnya sekarang jawab orang Surabaya Cak Malik namanya iya orang Surabaya Sidoarjo ya main tiap hari main kesana habis pulang sekolah mampir ke bengkelnya itu habis itu ya di rumah ada motornya di otak-otak atik sendiri enggak yang Cak Malik itu kan buka bengkelnya di sekarang di MCC dulu dulu MCC itu MCC kenalpot itu itu kan iya iya masih ada keluarga yang MCC dengan iya jadi termasuk bagian dari secara juga secara saya ya awal awal ya terus kemudian tahun 2002 tuh setelah meningkat lagi tuh kenapa itu Mas ya saya masih balap masih balap terus kebetulan sering juara ada orang order mesin ada yang mungkin ada ada motor yang mau ditinggal di sini ya kita gabung bareng ayo balap bareng gitu-gitu Mas jadi yang pas 2003-nya Mas 2003-2004 itu Mas itu ngapain aja Mas ya dengan aktivitas yang sama begitu terus sampai bergabung dengan tim siapa Mas pertama kali kita kita ada temen disini tapi yang enggak enggak bukan cuman hobi lah dia cuman hobi punya motor mau danain balap ya udah kalau timnya tetap ikut ini pels racing gitu Iya jadi tahun 2004-2004 dua-dua dia sampai 2002-2005 mungkin ya habis 2005 itu ada lagi mungkin udah mulai lumayan banyak ya dari yang dari luar kota ada Surabaya ada Gresik habis itu ada dari sini apa Semarang Selatika Jakarta dari luar kota-luar kota itu order mesin kadang yang ada yang dibawa pulang ada yang ditinggal di di sini dan tinggal di sini ya suruh diikutin balap sekalian di sini tapi kita kelola sama teman-teman di sini jadi dikelola ya kelola ini ya gitu dan pertama itu Mas bengkel nih apa yang ada alatnya ini sekarang saya lihat ini udah ada mesin bubur dulu pertama kali gerinda 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 noken as ya Pak gerinda-gerinda apa tidak duduk itu ya manual pakai tangan dulu awal-awal pakai tangan iya jadi bobok apa bikin las itu enggak nggak pakai ini pakenya tangan jadi bisa tiga hari kalau mulai menonjol kita ya itu apa gabung sama kebar itu ya kalau nggak salah sih 2009 2009 tahun 2009, sampai situ ya tapi awalnya cuman itu kasih sponsor bukan tim cuman support bukan tim Kawahra enggak support jadi tetep timnya tim sini cuma di support gitu ya ya terus biaya balap segala macem digabungin Mas dari supportnya Kawahra digabung sama ya pemilik-pemilik motor itu ada segini ini dikumpulin buat yaitu dikelolangi balap iya Oke kalau boleh tahu Mas identiknya nih pels racing buat motor apa sih Mas kalau dulu awalnya Mas kalau yang bener-bener booming dulu nama pels dulu awalnya sebenarnya Matic itu Matic 200 bahkan dulu hampir semua motor Matic 70% bikinan saya semua cuman dulu ya sekitar pokoknya dari 2009 2010 2011 ya sekitar tiga tahun empat tahun itu dulu iya awalnya itu tapi kenapa nih coba-coba buat ngopreng-ngopreng mesin slip engine kayak semuanya semua kelas sudah pernah saya coba semua Mas dan Alhamdulillah semua kelas juga pernah punya sejarah bagus semua jadi awal saya balap saya pegang Honda Honda Grand Honda Prima itu Oh iya iya saya pakainya Honda Grand Prima itu punya sejarah juga 201 sudah banyak sekali lah prestasinya habis itu habis Grand Sogun saya juga punya sejarah Sogun Sogun buat 125 CC dulu bagus punya sejarah bagus abis itu ke Matic apalagi dulu bagus habis itu habis Matic saya mainan ini Mas slip engine tapi yang Jupiter buat 200 CC kan juga punya sejarah juga bagus habis itu habis Jupiter coba bikin FU Evo juga pertama kali yang best time sini dulu yang waktu motornya yang kuning itu 2015 kita udah pernah cetak waktu 7,1 dulu bukan yang pertama kali ya jadi ngomong-ngomong Mas Grand ini apa kendalanya zaman dulu enggak ada kendalanya bagus mesinnya kalau buat kelas 115 bukan 115 bagus ya kan lawannya saya juga belum waktu itu kan tonton itu kayaknya Jupiter belum ada barunya ada Vega 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 nya si dulu lawannya juga yang bikin saya sendiri yang paling pegang Eko Kodok tim kere-kore itu ya itu kan yang bikin saya sendiri jadi lawannya yang berat ya cuman sama dia padahal ya saya semua ya rumit mana gitu ya pasti kalau rumitnya rumit motor manual cuman Matic itu juga nggak gampang juga dia harus punya pengalaman banyak ini Mas pengalaman sering pegang juga soalnya kadang kalau metik itu kadang hal sepele misalkan kayak di apa setting yang bagian CVT itu kalau nggak benar pun kadang menggagalkan semuanya gitu udah maksudnya udah bener misalkan kompresi apa sekalanya macam bener porting bener udah pengapian bener semua salah ganjal pair aja kadang udah hilang semua Mas kadang gitu jadi saya harus detail detail banget gitu Mas kalau yang metik ya oke bicara soal sejarah lagi mas ya kita nanti secara terus tuh berakhirnya sama Kawahara tuh berapa Mas? 2018 ya tahun 2018 itu ke 2015 tuh gimana Mas? 2019 kan pegang road race Mas? oh iya Honda 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 nya Honda Jawa Barat Mas? Mas Pele tahu tuh pembalap-embalap Peltracing dari jaman 2009 itu ke 2018 tuh siapa aja? pembalap-embalap yang bagus kebanyakan berapa dari sini ya Indra kecil awalnya dari saya ini terus Adi Estuyul itu itu kan dulu awalnya naik metik juga Mas kebetulan metiknya itu kan metik orang Surabaya juga bikinan saya awalnya dari situ naiknya si Adi Estuyul kayak Indra terima kasih bila